assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tutorial kutiknator 3 nah kali ini kita membahas tentang pengenalan form dan form validation ya jadi sebelum kita nanti ke bagian templating alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan form dan form validation yang ada di kutiknator 3 ya Nah silahkan teman-teman langsung saja buka di user guide nya untuk ke bagian ini nanti kita akan cari yang namanya form ya jadi kalau teman-teman ingat ya di pertemuan sebelumnya form itu adalah bagian dari helper ya jadi disini kita klik form helper nah kemudian nanti untuk cara loadnya itu tinggal mengetikan disload helper ya ataupun nanti kita juga bisa load melalui autoload ya yang ada di folder config nah ada beberapa yang teman-teman mesti ketahuin nanti bagaimana cara membuat form tagnya ya form bukanya kemudian nanti bagaimana cara memberikan atribut-atribut di formnya gitu oke langsung saja kita buka projectnya di sini misalkan ya kita akan coba edit ya jadi kita sudah punya controller user ya Nah misalkan kita mau menambahkan di sebuah form di function at ya jadi disini kita hapus dulu function atnya isinya yang kemarin sudah kita coba ya kemudian di view itu teman-teman masuk ke user kemudian buat sebuah file yang namanya view at ya dot php nah disini nanti isi dari form tersebut ya nah pertama-tama kita load dulu si view nya load view nama folder nya user kemudian view at ya di sini kita kosongin dulu kemudian disini kita coba ketikan H1 H2 ya H2 form user ya form tambah user oke seperti itu dulu kita balik lagi ke browser nya kita akses di mikroblog.loc.local slash user slash at ya nah ini adalah form tambah user nah disini kita akan coba menambahkan sebuah text fill ya inputan itu nanti caranya seperti apa nah tapi sebelumnya nanti kita coba load dulu si form ini atau kita lihat error nya dulu ya kalau misalkan belum kita load ya nah disini cara membuat form pertama kita harus membuat form open nya dulu open tag nya dulu jadikan kalau sebuah form itu nanti seperti ini form nah nah tapi di goodigniter untuk tag bukanya ini kita buat menggunakan helper nya si goodigniter dan nanti bedanya dimana gitu bedanya nanti kalau teman-teman menggunakan form validation ketika menggunakan form yang seperti ini tag HTML yang seperti ini itu nanti itu nanti biasanya form validation nya nggak jalan gitu jadi kita harus membuat dengan caranya si goodigniter ya jadi caranya nanti untuk form open nya ini sebelumnya kita cek dulu ya di sini kita view page source dulu kita lihat nah disini kan belum ada apapun ya kemudian kita tambahkan dulu ini yang biasanya kita umumnya seperti ini ya method misalkan pause kemudian action ya nah nanti kalau di kita lihat di view page source nya disini kita reload nah disini kan ada form method post action ya nah ini adalah cara umum yang biasanya kita gunakan ya nah tapi di CI nanti kita gunakan helper untuk membuat si bagian tag open form nya ini ya caranya langsung saja disini eco form open email send ya misalkan seperti ini ya kita coba bikin saja kita ikutin dulu tapi disini yang perlu kita ingat kita belum melakukan load ya load si helper form nya gitu jadi nanti ini yang muncul adalah error ya misalkan namanya user add gitu ya terus di sini kita seperti ini kita tutup form nya ya jadi form yang di atas tadi nah coba kita lihat di view page source ya yang terjadi seperti apa kita reload nah disini kan terjadi error ya call to undefined function form open ya jadi kalau kita reload disini disini si goodigniter belum bisa meload function yang namanya form open ya nah itu karena kita belum melakukan load si helper ya nah untuk itu kita bisa load dulu si helper nya bisa melalui controller ya ataupun nanti melalui auto load misalkan contohnya kita mau melalui controller ya mau ditaruh di function sini bisa gitu ya bisa gitu ya bisa gitu ya jadi kalau kita taruh di function add saja kalau kita taruh di function add saja berarti dia form helpernya cuma jalan di function add ya kalau kita taruh di konstruktor berarti nanti dia bisa jalan di jadi semua function di dalam kelas si user ini ya nah tapi disini kita tidak akan load disini karena nanti untuk seterusnya kita bakalan menggunakan form ya makanya kita taruh di config autoload.php ya jadi disini ada helper nah ini kita tambahkan form ya jadi seperti ini kalau kita refresh lagi disini dia sudah tidak error lagi ya kemudian kita cek di view page source nya kita refresh nah ini ini adalah form yang dari echo form tadi ya echo form open nah dia langsung menambahkan action kemudian langsung metodenya apa kemudian nanti ada cara setnya apa gitu ya nah untuk itu disini bakalan kita hapus yang bawah sini karena kita tidak akan menggunakan yang pembuatan form secara umum ya jadi disini kita hapus cukup kita gunakan cara yang seperti ini jadi tadi di bagian action di bagian action kan kita menambahkan user slash add ya maka dia secara otomatis di di sini di formnya dia sudah membuat ini ya form action nama url kita kemudian user kemudian add ya kita refresh nah jadi seperti ini kemudian secara default juga dia menggunakan method post ya nah misalkan disini kita mau menambahkan form untuk username dan password gitu ya nah untuk yang text build ya inputnya kita bisa tetap menggunakan cara yang seperti biasa ya jadi disini tinggal kita masukkan misalkan input misalkan ini adalah username nah kemudian type nya adalah text ya kemudian yang bawahnya input type misalkan password kemudian namenya adalah password ya nah ini umumnya seperti ini ya jadi kita tetap bisa menggunakan cara yang input seperti ini gitu kalau kita cek lagi disini nah disini sudah ada dua text build satu yang username satu yang password ya nah kemudian nanti biasanya kita juga memerlukan inputan ya text build tadi tapi bentuknya dia hidden ya misalkan misalkan kita nanti mau meletakkan id disana ataupun nanti informasi lainnya gitu nah caranya gimana gitu ya caranya nanti teman-teman kalau yang hidden berarti kan tinggal di tambahkan aja ya di ini formnya disini input type text nah kemudian nanti kita hidden ya jadi disini misalkan kita bikin sebuah inputan lagi input type ya hidden ya misalkan ini namanya adalah id gitu ya kalau hidden berarti dia nanti disini dia tidak muncul ya tapi kalau kita view page source itu nanti dia kelihatan ya input type hidden gitu nah kemudian contohnya apalagi ya disini ini untuk yang form open nah nanti juga kita juga bisa membuat dalam bentuk nah tadi kan yang hidden itu kita menggunakan cara yang biasa ya jadi kita bikin input type hidden kemudian name apa gitu nah di ci kita juga bisa menambahkan seperti ini jadi kita bikin variable yang namanya hidden misalkan seperti ini kemudian nanti baru kita lewatkan ke ci nya ya jadi tadi hidden misalkan nanti satu seperti ini dulu kita ikutin aja kemudian kita tambahkan hidden ya ini caranya yang menggunakan form helper si ci ya jadi teman-teman tinggal kita refresh lagi nah disini kan dia tidak muncul tapi kalau kita lihat view page source nya itu dia ada dua inputan type hidden nama satunya username satunya member id ya jadi itu nanti kita gunakan ketika misalkan untuk keperluan update data gitu ya karena kan kita nanti menggunakan id disana gitu untuk mengupdate data yang di database ya tapi disitu kita hidden ya nah selanjutnya kalau misalkan cuma satu ya cukup seperti ini aja gitu ya ini sudah jadi ya kalau kita refresh inputnya cuma satu nah selanjutnya kita lihat lagi di form helper ada satu ya lagi namanya form open multipart nah form open multipart ini biasanya kita pakai untuk keperluan upload file ya jadi kan untuk mengupload file kita tidak bisa menggunakan kita tidak bisa menggunakan cara yang umum seperti ini gitu jadi form action seperti ini gitu dia harus menambahkan yang namanya multipart form data ya nah makanya di codingator itu nanti kita gunakan yang namanya form open multipart ya nah ini coba kita copy aja coba kita ganti di yang sebelumnya tadi ya jadi ini kita ganti yang awalnya form open kita ganti nah form open multipart kalau kita cek di sini nanti bukan bentuknya bukan seperti ini lagi tapi nanti ada tambahan nah multipart form data nah inilah nanti yang kita gunakan untuk upload file upload image dan lain sebagainya ya bentuk formnya harus ditambahkan multipart form data oke nah ini adalah bagian helper sekarang coba kita masuk ke form validation ya jadi kita berkenalan dulu ke form validation nah kita klik yang form validation form validation ini ini dia merupakan library ya jadi kalau kita lihat di sini dia bagian dari library berarti kita nanti harus load dulu library nya yang namanya form validation ketika ketika ingin menggunakan form validation tadi ya kalau kita lihat di sini di sini dia melode yang namanya this load library form validation nah kita di sini karena nanti ke depannya bakalan tetap menggunakan form validation di tutorial kali ini makanya kita akan load si form validation di auto load juga ya ini kita taruh koma form validation nah jadi seperti itu selanjutnya selanjutnya kita coba di sini buat sebuah form ya nah form validation ini gunanya untuk apa misalkan ya misalkan nih inputannya tidak boleh kosong kemudian misalkan inputannya harus berupa angka dan segala macam nah itu nanti yang mengatur adalah si form validation ya nah di sini coba kita copy aja yang dari user guide nya jadi di sini ada yang namanya php echo validation error ya jadi kita balik ke sini kita hapus ya kita paste nah coba kita lihat di browsernya jadinya seperti apa dulu ya nah nanti ada username password password confirm email address ya ini dari sini tadi ya username password password type email address input type ya kemudian di atas ini nanti untuk menampilkan error nya ya misalkan nanti kita set username nya tidak boleh kosong nah nanti dia menampilkan error di atas form tadi ya kemudian kalau kita lihat di sini echo form open ya nah ini tadi makanya kan di user guide nya sendiri jadi mengharuskan kita menggunakan yang namanya form open ini ya ketika menggunakan form validation nah kemudian di sini contohnya kita buat sebuah patch baru ya ini kita kopas aja yang namanya form success.php ya ini ceritanya ketika nanti di submit dan tidak ada error maka dia nanti bakalan menampilkan halaman sukses seperti ini gitu nah di sini tidak apa-apa kita ikutin aja di user ya kita bikin form success.php kita patch nah seperti ini kemudian apa lagi kita cek jadi controller ini kan controller nya namanya kelasnya form gitu ya kemudian dia dijalankan di index nah tapi kan kita tidak menjalankannya di index ya tapi di function add nah berarti nanti di sini kita edit dulu yang bagian user nya user add nah di sini bukan view apply di sini udah bener view add tapi untuk settingannya pertama kita coba masukkan ini ya kita sudah meload helper form tadi di autoload berarti kita nggak perlu lagi kita sudah load library form validation di autoload berarti tidak perlu lagi nah sekarang kita masuk ke sini ya if this form validation run sama dengan false ya coba kita ikuti disini if this 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 form validation sama dengan false ketika validation nya itu false ya kita kita lupa menambahkan run ya per run ketika compilation nya itu dipanggil dijalankan kita load yang namanya this load view my form ya di sini kita berarti this load view ini ya kita masukkan kemudian else kemudian else else this load view form success ya ini yang form yang sebelumnya kita bikin ya user nah seperti itu nah sekarang coba kita jalankan ya kita akses ke ke sini lagi ya user add nah ini kan tidak ada apapun ya maksudnya form nya seperti tadi ya tapi kalau kita submit klik form ya oke di sini ternyata untuk form nya kita belum masih menggunakan yang di user gate ya kita ganti form open user add kita refresh kemudian ke submit nah seharusnya ya ketika error ya seharusnya nanti muncul actual validation error ya kita lihat nah kita harus menambahkan yang namanya rule ya jadi di sini jadi di sini ketika kita tadi submit ya ketika kita submit ini kan tidak ada pesan error apapun gitu ya seharusnya di sini muncul username tidak boleh kosong gitu ya password tidak boleh kosong nah munculnya nanti di atas sini gitu nah untuk memunculkannya kita harus menambahkan yang namanya rule ya jadi di sini kita tambahkan rule jadi rule nya contohnya username username required ya nah username ini adalah username namenya namenya yang di sini tadi nah ini ini kemudian yang kedua ini ini adalah nanti text pesannya gitu ya jadi username kemudian di sini ada required required itu artinya dia harus diisi ya jadi tidak boleh kosong kita copy aja terus kita taruh di sebelum ini ya sebelum pengecekan validation nya ya jadi di atas sini kita taruh seperti ini ini kalau kita baca jadi di sini kan ada yang namanya username password 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 ini itu tadi asalnya dari name sini ya kemudian nanti munculnya ketika error nya ditemukan dia munculnya nanti pesannya password confirmation kemudian di sini rule nya apa required required itu artinya dia tidak boleh kosong text file nya ya inputannya nah di sini kita coba lagi kita refresh dulu ya kita refresh kemudian kita submit ya jadi inputannya kosong semua submit nah di sini muncul username build is required password required artinya semuanya harus diisi ya nah kita tes lagi misalkan kita isi username nya ya admin 123 admin 123 tapi yang email address nya tidak kita isi terus kita submit nah di sini muncul inputan email harus diisi ya karena tadi kita tidak menginputkan si email ya nah itulah untuk pengenalan form kemudian nanti kita juga bisa bikin dalam bentuk array seperti ini nah nanti tinggal kita panggil menggunakan set rules ya itu nanti kita pelajari di materi selanjutnya di materi CRUD di CRUD nanti kita juga membahas tentang itu ataupun nanti kita membahas form validation yang kita buat sendiri dalam bentuk file ya nanti kita simpan di dalam folder config jadi untuk pengenalan form ya dan validation sebagai model untuk ke depannya untuk CRUD saya cukupkan dulu video selanjutnya kita akan ketemu di templating boot igniter ya jadi nanti kita gunakan bootstrap yang sudah kita download di awal ya atau template yang sudah kita download di pertemuan awal ya oke sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih